Apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini yang akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua. Masyarakat, bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata, ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan. Atau biasa disebut dengan serial killer, dengan modus operandi, dengan motif, maaf, dengan motif, janji-janji. Yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi, keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain. Dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi, perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, Pak Dir dan Pak Kabit Humas. Jadi, perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup setelah para korbannya menyerahkan harta bendanya. Lalu, kemudian para korban dihilangkan termasuk saksi-saksi yang mengetahui. Jadi, itu yang dia sebut perjuangan. Kalau kita ingat kasus terpidana Rian, Jombang, ini kurang lebih sama, modus operandi intimated, related, lalu kemudian diajak ke rumah, diambil hartanya, lalu kemudian dibunuh dengan cara dipukul menggunakan linggis, lalu ditanam di belakang rumah untuk menghilangkan jejak.